Sementara itu kepada awak media, gelandang timnas Indonesia Asnawi Mangkuala menyambut baik masuknya sejumlah pemain naturalisasi. Sementara gelandang skuad Garuda lainnya Prata Marhan mengingatkan rekan-rekannya untuk tidak memandang remeh timnas Vietnam pada ajang kualifikasi Pela Dunia 2026. Ya intinya kita berharap dengan adanya pemain baru mereka bisa beradaptasi dengan lebih cepat. Karena tentunya sekarang kita yang waktunya sangat mepet untuk di pertandingan nanti banyak pemain-pemain yang baru bergabung di tim ini ya harapannya bisa mereka semua bisa adaptasi dan bisa kompak di dalam tim ini. Karena saya rasa dengan segi bahasa dan lain-lain itu agak sulit tapi ya beberapa pemain juga sudah bisa berbahasa Inggris jadi saya rasa bisa lebih cepat adaptasinya. Kalau saya pribadi ditanya optimis selalu optimis di setiap pertandingan saya selalu optimis untuk meraih kemenangan. Ya saya 100% optimis untuk meraih kemenangan. Tentu tim Vietnam sangat bagus juga menurut saya. Tim yang bagus, tim yang kuat di Asia. Ya kita harus benar-benar konsentrasi, fokus 100% untuk menghadapi Vietnam. Jangan kita anggap remeh walaupun kita sudah menang lawan Vietnam kita gak boleh anggap remeh karena memang Vietnam tim kuat. Jangan kita lanjutkan. Terima kasih. Terima kasih.